Nah ini kalau di Taiwan namanya cucai cautan atau kucai masak telur Ini enak banget ya kalau kata saya ini dadar telur kucai Ini enak banget, wangi banget, wangi kucainya ini mantep banget Assalamualaikum semuanya Nah hari ini saya mau masak dadar telur, dadar telur kucai Nah ini bahannya ya ada 3 butir telur atau secukupnya aja Terus ada kucai, yuk kita masak Nah sebelumnya kucainya dicuci bersih dulu Ini kucainya besar-besar ya, ini di Taiwan ya, ini ya ada kucai besar-besar begini Kalau yang pakai yang kecil-kecil juga nggak apa-apa ya, semuanya enak Setelah kucainya dicuci ya, kita akan potong-potong dulu kucainya Potong-potong sesuai selera aja Oh iya, kalau motong sesuatu ya, motong bawang atau daun kucai atau apa, ini tangannya begini ya Begini, biar nggak terkena pisau ya Caranya begini nih, ini ya Terus dia nggak akan terkena pisau Ya mungkin ini banyak yang ada yang belum tahu gitu ya Kalau yang udah tahu ya Alhamdulillah ya Jadi kita terhindar dari terkena pisau Tangan kita terhindar dari kena pisau Ini penting ya Sedang apa ya Sepele ya, tapi penting Gini ya Diginiin ya Jadi kita nggak akan kena pisau Jangan gini, gini mah kena Jadi gini Caranya Ya mungkin ada yang belum tahu gitu ya Kalau yang udah tahu ya Alhamdulillah Jadi mau kita potong cepat-cepat bagaimanapun juga kita tangan kita terhindar dari terkena pisau Ingat ya, begini ya Caranya Nah ini kucainya udah dipotong-potong Kemudian masukkan telur Kemudian tambahkan garam Nggak, untuk garamnya sesuai selera aja Dan jika suka Tambahkan penyedap rasa ya Sesuai selera masing-masing aja Kemudian kita akan kocok ya Kocok hingga benar-benar rata ya Ini wangi banget nih Telur dadar kucay Enak banget nih Kemudian panaskan minyak Saya pakai minyak wijen ya Biar lebih sedap ya Saya pakai minyak wijen Secukupnya aja ya minyaknya Ini minyak biar lebih wangi sedap enak Jadi saya pakai minyak wijen Ini telurnya ya Nah setelah panas Masukkan telur semuanya ya Oh wangi banget Nah kemudian kita aduk ya Ini nggak usah nunggu dia Sampai matang semua ya Ini aja masaknya Wuh wangi banget Dimasak hingga Matangnya merata Kemudian kita balik ya Ini memang kayak gini Masaknya Hei Kayak gini aja Wah wangi banget Enak banget Mantep Ini masaknya cepat banget ya Ini wangi banget Wangi kucay Terus juga Wangi minyak wijennya juga ya Wah mantep sekali Ini enak banget Ini cocok banget Kemudian kita balik Potong-potong disini aja Dipotong-potong Sesuai selera aja ya Nah ini udah mateng ya Jadi masaknya Nggak terlalu lama Wangi kucay Wangi minyak wijen Mantep banget Matikan api Kemudian kita angkat Nah ini udah mateng Cepat banget masaknya Jangan lama-lama Nah ini dihidangkan Selagi panas-panas Nah ini dia ya Telur dadar kucaynya udah mateng Dan ini siap disajikan Selagi panas-panas Ini mantep banget Enak banget Selamat mencoba Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax